Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube channel Kita lagi dengan aku video hari Di video kali ini aku bakal membahas tentang derma roller Ataupun tentang derma pain So, buat kalian yang mereferen sama bahasannya Tonton interest ya videonya sampai selesai Jadi, akhir-akhir ini tuh banyak banget yang tanya ke aku Masalah treatment derma pain dan juga treatment derma roller Katanya, Kak ngapain di derma roller? Kak, kenapa di derma pain? Yang bagian kan buktinya tuh gak parah-parah banget Gak dalem-dalem banget Terus, Kak kenapa sih kok sampai berdarah-darah kayak gitu Emang gak sakit? Terus ada juga yang tanya Kenapa sih gak dioperasi plastik aja itu wajah? Yang memang sih, kalau untuk dibilang Kak, ngapain harus di derma roller? Kak, ngapain juga harus di derma pain? Itu wajah sampai berdarah-darah kayak gitu Emang gak sakit? Kenapa sih gak langsung dioperasi plastik aja itu wajah? Jawabannya itu karena Aku tuh jerawat, eh? Tapi kalau untuk dioperasi plastik Yang pertama Aku gak mau ya merubah penampilan wajahku Karena menurut aku segini ya Masih dibilang gak jelek-jelek banget kan Tapi kalau dibilang cantik Ya gak juga sih ya Tapi Menurut aku segini agak lumayan gitu Gak perlu operasi plastik juga Terus kalau misalnya mau operasi plastik kan Biayanya harus biaya yang mahal Dan kalau misalnya melakukan operasi plastik kan Gak mungkin satu kali operasi Terus udah gitu Pasti ada aja yang penyoknya di sebelah sini Di sebelah sini Agak kurang Jadi lagi-lagi lagi Setelah itu juga harus check upnya rutin Itu lah operasi plastik Jadi bukan sekali operasi Terus kita mendapatkan hasil Yang kita mau Jadi sama aja Kayak malah melakukan treatment derma pain Ataupun treatment derma roller Itu gak mungkin kan Satu kali treatment Satu kali derma roller Sampai wajah kalian berdarah-darah Dan sampai sakitnya itu Bener-bener kebangetan banget Terus hasilnya langsung mulus Seperti apa yang kamu mau Jerawatnya hilang Bekas jerawatnya hilang Bopengnya juga hilang Jadi langsung mulut banget Itu gak mungkin juga Jadi itu jawabannya Kenapa aku melakukan treatment derma pain Ataupun treatment derma roller Itu karena wajah aku itu jerawatan Dan jerawatannya itu gak kunjung henti Jadi kalau kita udah sembuh Itu merah sembuhnya borongan Sembuh semua Tapi tumbuhnya itu borongan lagi Dan disitu Aku memikirkan Mungkin dengan menggunakan treatment derma pain Ataupun treatment derma roller ini Jerawat aku gak bakal tumbuh-tumbuh lagi Sebelum aku melakukan treatment derma pain itu Aku juga wanti-wanti dulu Kayak mikir dulu Dan itu jangka waktunya gak lama Sekali aku lihat Wah treatment derma pain ini sangat bagus Menghasilkan bagus Menghilangkan bopeng Menghalangkan jerawat Menghilangkan bulat jerawat Terus langsung aku melakukan treatment derma pain Aku berpikirnya agak panjang Sampai 3 tahunan loh Derma pain gak ya Derma roller gak ya Derma pain apa derma roller ya Mana yang bagus gitu Itu terus-terus berpikir Aku sampai bertanya-tanya Terus mikir lagi Lihat lagi videonya Dan itu lama banget Sampai 3 tahun Barulah aku memutuskan Kayak meyakinkan Ya aku harus melakukan treatment derma pain Kayak gitu Kenapa aku melakukan treatment derma pain dulu Terus kenapa gak melakukan treatment derma roller dulu Karena treatment derma roller itu Lebih mahal dibandingkan treatment derma pain Waktu itu Waktu aku beli itu Treatment derma pain itu Lebih murah harganya Dibandingkan treatment derma pain Dan waktu itu aku belinya borongan ya Tapi datangnya satu-satu Waktu aku melakukan treatment derma pain Atau treatment derma roller Itu selama aja Kayak kalian pergi Setakut-takut-takut Gimana Tapi kalian coba aja Terus kalian lihat hasilnya Itu bener-bener pasti Kalian banget Ketangihan Tapi bukan karena Aku punya youtube Terus aku melakukan treatment derma pain Dan menutup gitu ya Melaikkan subscriber Atau melaikkan viewer Itu enggak Sebelum aku punya youtube Derma pain dan derma roller itu Memang sudah ada di pikiran aku Waktu itu Karena Aku kan kerja Memang kerja Tapi kalau untuk melakukan Kecantikan rutin Kayak semuanya Serga bayar sendiri Di salon Atau di dokter Itu kayaknya agak kurang ya Gaji Perbulan aku Untuk merawat wajah aku Yang Super-super sensitive ini ya Selainnya Aku melakukan lah Treatment derma roller Dan derma pain Sendiri di rumah Dan inilah hasil wajahku Setelah aku Melakukan 10 kali treatment Treatment derma roller Dan treatment derma pain Hasilnya itu Memang sih Kalau dibilang Masih tumbuh jerawat Memang masih Tapi Enggak separah dulu Kalau sekarang Tumbuhnya itu kayak Karena aku makannya Bandel Enggak diatur Itu biasanya tumbuh Tapi tumbuhnya itu kayak Sekedar satu Kadang dua Dan satu dua aja sih Lebih dari dua Enggak pernah Dan dia cetak banget Kempasnya Kayak gampang banget Diobatinnya Enggak kayak dulu Kalau misalnya Aku obatin ini Yang ininya tumbuh lagi Aku obatin yang ini Ininya tumbuh lagi Jadi kayak borongan gitu Tentunya Dan memang Semuanya juga Memang borongan Tapi kalau dulu itu Agak parah Kalau misalnya Kalian masih bertanya Aku bakal Melanjutkan Treatment derma roller lagi Ataupun Treatment derma pain Iya Kalau treatment derma roller Mungkin Gak tau juga sih Kalau treatment derma pain Kayaknya Aku bakal lanjut lagi Karena jarumnya itu Masih banyak di aku Dan ya itu dia Videonya Dan itu juga Semua jawaban aku Kenapa aku melakukan Treatment derma pain Derma roller Terus kenapa Nggak di operasi Plastik aja Oke Semoga jelas Sama jawabannya Dan semoga bermanfaat Sama jawabannya Dan semoga kalian suka Bila kalian suka Jangan lupa like Video ini Dan subscribe Nyalain bell Notifikasinya Dan share ke seluruh Social media Yang kalian punya Sebanyak-banyaknya Biar teman-teman kalian Bisa tahu Apa yang kalian tahu Sekarang Dan juga Jangan lupa Comment Commentnya yang bagus ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!